Intro Halo, apa kabar Femers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fem Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Fem, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian, kebangsaan, dan persoalan sosial kemasyarakatan. Saya, Hardy Hermawan, host Fem Station. Dan Femers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan menyebarkan, membagi, men-share seluruh tayangan yang kami sadikan di Fem Station. Kali ini kita akan membahas tentang pergerakan harga minyak dunia. Hari ini saya melihat pergerakan harga minyak WTI itu sudah berada di level 81,38 dolar per barrel, kalau Brent sudah 84,25 dolar per barrel. Harga ini merupakan kenaikan tertinggi sejak 3 tahun terakhir, sejak Oktober 2018. Dan sepertinya belum ada tanda-tanda pelemahan dari harga minyak. Dan seperti yang kita tahu, biasanya setiap kali pergerakan harga minyak itu memiliki implikasi dan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Kita akan membahas tentang meneropong prospek harga minyak dunia bersama dua orang narasumber. Ada narasumber tetap COVID-nomics di Fem Station. Dr. Iman Sulema, apa kabar, Kak Iman? Alhamdulillah baik, Pemers sekalian. Sudah mau jadi juragan minyak? Belum? Rambut saja masih perlu di minyak itu. Belum di minyak itu. Ya, ya, ya. Mungkin nantilah jadi raja minyak. Dan narasumber berikutnya dari sekolah vokasi UGM. Ada Dr. Fahmi Radi. Apa kabar, Pak Fahmi? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Bapak Fahmi ini sering fokus sebagai ekonomi yang banyak mengamati persoalan energi. Nah, sekarang dalam soal harga minyak ini kira-kira pergerasannya akan sejauh mana, Bapak Fahmi? Ya, kalau kita lihat data, khususnya untuk harga minyak padokan tadi di brand Samadhi, ini kan kenaikannya cukup tinggi. Jadi ada mencapai 80 dolar per perol. Nah, kenaikan ini kalau menurut saya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama memang ada peningkatan demand. Selepas dari COVID pandemi tadi kan mulai meredah. Nah, sehingga beberapa industri di dunia tadi mulai meningkatkan kapasitas produksinya hingga mencapai kapasitas normal tadi. Dan konsekuensinya ini menaikkan permintaan tadi. Nah, sementara supply-nya itu tidak bertambah, maka secara turutus pasti akan menaikkan. Meskipun banyak variable lain yang bisa meningkatkan harga minyak, tetapi saya melihat dari demand and supply tadi. Nah, kemudian yang kedua, ini juga kebiasaan di akhir tahun musim dingin ini, ini juga menjadi pemicu harga minyak tadi. Nah, sehingga tidak bisa dihindari harga minyak ini naik. Akhirnya yang di luar bukaan tadi, kenaikan tadi ini cukup tinggi. Sampai 80 dolar per perol yang tadi yang dikatakan ini tertinggi selama 3 tahun. Ya. Itu seperti itu, Mas Hardy. Jadi semata ini karena faktor supply N5. Tapi apakah memang alternatif energi lain selain minyak, juga mengalami persoalan sehingga kemudian minyak lebih diburu atau bagaimana dalam situasi sekarang? Nah, trendnya kalau kita lihat produk-produk energi seperti batu parah, ini juga trendnya naik cukup bahkan di atas 100 dolar per metrik ton. Ini juga kenaikan yang luar biasa juga. Nah, kalau batu parah itu lebih disebabkan China, permintaan dari China, itu meningkat cukup besar. Tadi juga ini saya kira peningkatan kapasitas produksi tadi, dia butuhkan energi tadi, restrik terutama yang China kembali menggunakan batu parah. Inggris sekalipun ini juga menggunakan batu parah juga, sehingga ini mengerek harga batu parah tadi. Nah, kenaikan harga minyak dan batu parah, ini dampak dalam Indonesia itu berbeda. Kalau minyak, karena sebagai negara net importer, maka kenaikan harga minyak ini jadi beban bagi Indonesia tadi. Karena apa? Karena Indonesia kan net importer impor minyak mentah dalam jumlah yang besar, kemudian impor BBM itu juga dalam jumlah yang besar, kalau sudah selesai 850 barrel per hari. Karena harganya tinggi, sementara Pertamina nggak bisa menaikkan harga BBM, karena harus mencetak persusuan Kementerian SDM, nah Pertamina akan mengalami kerugian yang itu bisa mengurangi profit sampai akhir tahun tadi. Jadi bagaimana juga harga komoditas, apakah minyak atau batu parah, itu pasti akan punya pengaruh. Apakah pengaruh positif atau negatif terhadap Indonesia tadi? Apa yang membuat supplier minyak dunia tidak bisa secepat ini mengatasi demand yang begitu besar? Nah, kalau kita lihat pasar global itu ya, itu pertama tidak semata-mata dipengaruhi OPEC, karena negara OPEC seperti Rusia, Amerika, Inggris, itu dia punya logika pasar itu sendiri, artinya tidak bisa kalau misalnya OPEC itu menurunkan kuota produksinya, itu tidak serta-merta non-OPEC tadi kemudian ikut menurunkan, karena mereka punya kepentingan juga tadi. Nah, kecepatan dalam merespon demand tadi, itu sangat dipengaruhi oleh negara-negara penghasilan minyak, baik itu OPEC maupun non-OPEC. Belum sering terjadi OPEC yang banyak negara-negara itu kan sering mericu tersendiri dalam mencapai kuota tadi. Sering berbeda juga di situ. Nah, ini juga menyebabkan kuota produksi yang jadi supply tadi, itu tidak bisa cepat merespon kondisi yang ada. Sehingga kemudian neraka naik, tidak terkendali. Itu seperti itu, Mas Harbi. Tapi bisa berapa lama menurut Pak Fahmi, negara-negara produksi minyak ini bisa mencapai keseimbangan baru dalam memproduksi minyaknya? Nah, kalau kemudian, kita gunakan forecast yang based on historical data, ini awal tahun 2002 akan turun. Tapi namanya forecast itu kan sering tidak valid, sering meleset. Karena basisnya adalah basis data. Sementara behavior, perilaku dari para produsen dan konsumen itu punya logika tersendiri. Nah, kalau tadi menggunakan forecasting gitu ya, maka awal tahun itu baru terjadi. Ini masih satu kuartal lagi untuk membuat. Satu kuartal lagi. Nah, kecuali kesepakatan dari OPEC gitu ya. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu kan ada pertemuan OPEC juga. Saya yakin itu membahas kuota juga. Kalau kesepakatan tadi misalnya bisa disepakati dan dipenuhi dan didukung oleh negara-negara non-OPEC, maka barangkali akan lebih cepat penurunan tadi. Karena masing-masing negara, sepaket OPEC atau non-OPEC itu kan punya kepentingan juga. Tapi kan sekarang sepertinya belum ada kesepakatan itu Pak Farmi. Amerika, India masih terus mendesak OPEC, meningkatkan produksi. OPEC masih belum mengambil sikap. Betul, pertemuan terakhir OPEC itu saya juga lihat belum ada suatu kesepakatan. Apalagi negara-negara non-OPEC tadi. Jadi kalau diprediksi kapan tadi, kalau basisnya cuma historical data, ya barangkali awal tahun. Tapi kalau kemudian ada perubahan kesepakatan antara negara OPEC di jukung non-OPEC, nah barangkali itu akan lebih cepat. Nah negara-negara seperti Amerika atau juga Inggris itu ya, itu kan sesungguhnya berkepentingan juga. Kalau harganya terlalu tinggi, itu kan memukul... Nah Inggris sudah memuang-muang, tapi sudah berarti itu sudah tutup. Maka seperti kata Hardy tadi, perlu ada harga kesimbangan tadi. Nah kalau kemudian itu terjadi, maka akan tercapai lah harga kesimbangan yang itu menguntungkan semua pika, Mas Hardy. Baik. Sekarang saya Pak Iman. Dan Pak Iman, dengan harga yang sedemikian tinggi, ya untuk ukuran tahun-tahun belakangan ini tinggi, meskipun mungkin sekitar belasan tahun yang lalu sempat menuju 100 dolar per barrel harga minyak. 140? Ya 140. 2006, 2005, gitu. Pernah sampai sana. Nah, dengan harganya sekarang, sebenarnya yang paling diuntungkan siapa Pak Iman? Pertama ya, kalau yang diuntungkan pasti produsen. Yang kedua adalah middleman kontrak. Middleman kontrak, ya. Kalau minyak. Kalau minyak, gitu loh. Nah ini kan mereka ini punya peran, ya. Punya peran dalam mengatur harga, gitu. Nah hipotesis saya sih begini, ya. Hipotesis ini namanya juga hipotesis, ya. Belum tentu benar. Atau perlu diuji kebenarannya, ya. Pertama, dari sisi demand, ini kan kita sedang mengalami peningkatan aktivitas perekonomian. Tadinya tidur, tutup, ya kan, atau ditutup, kemudian dibuka secara serentak ataupun bertahap, ya. Nah, ini tentunya khususnya untuk industri dan pusat-pusat perbelanjaan, ya. Ini memerlukan energi yang besar. Kita tahu bahwa mereka ini kan punya apa yang disebut setup cost, ya. Jadi, habis tutup, buka, ya. Tidak otomatis buka warung, ya. Ya, setup cost-nya tinggi. Ada biaya lagi, ya. Ya, setup cost untuk energi, ya. Di bidang energinya relatif tinggi. Karena misalkan untuk menghidupkan kembali, misalkan, tungku-tungku yang apa, yang tadinya di, apa, di di shut down, gitu, ya. Ini kan minimal, kalau nggak salah, 20 hari mereka burn out, ya. Jadi, ini merupakan sesuatu hal yang wajar, ya. Dari tadinya di, apa, ditidurkan, kemudian sekarang dihidupkan kembali, ya. Kemudian yang kedua, dari sisi suplai. Nah, sebetulnya kan buat para produsen juga lebih menguntungkan untuk tidak menambah kapasitas produksi. Ya, kan. Kemarin kan mereka menghadapi apa yang disebut apa, jatuhnya permintaan, ya. Sekarang mereka tutup kerugian itu atau losses, ya. Itu dengan cara ya, memaintain harga kalau saya pikir sih sampai mungkin pertahanan tahun depan mereka akan tetap maintain, ya kan. Karena mereka harus merecover kerugian-kerugian yang telah timbul selama masa pandemi. Ya, kira-kira begitu logika berpikirnya, ya. Logika berpikirnya. Karena itu mungkin, ya, kalau tembus 90-100, mah kita nggak kaget, gitu loh. Nggak akan kaget. Karena memang produsen sendiri dan middleman punya kepentingan untuk apa, mereka ikut istilahnya ikut menikmati apa, suasana atau tren, ya, tren perbaikan ekonomi. Kira-kira begitu. Tapi seberapa lama tadi Pak Iman mengatakan sampai pertengahan tahun, lah, kira-kira. Apa faktor-faktornya yang membuat mereka bisa bertahan cukup lama, 9 bulan kalau sampai pertengahan tahun, artinya. Dan apakah mungkin tidak ada hal yang bisa mengganggu kesepakatan di antara para produsen? Nggak kan, ini natural aja without coordination, ya. Naturalnya ada segitu? Iya, natural aja, kan. Kalau semua produsen berpikir yang sama, paham ya, maka akan terjadi hal seperti itu. Ya kan, gitu loh. Semua berhati-hati. Bagi para produsen, itu kebiciran yang paling rasional buat mereka. Paling rasional, gitu loh. Makanya nggak usah dikoordinasikan, nggak usah bikin kuota, segala macam, ya kan. Toh, apa, menaikkan produksi juga bukan sesuatu hal yang mudah, ya kan. Sesuatu hal yang mudah, gitu. Nah, saya kira ke depannya tentunya akan ada cycle, ya. cycle akan ada penurunan kembali setelah, ya. Setelah kemudian ada beberapa pihak, terutama produsen yang besar-besar, itu melakukan overproduction. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menikmati kenaikan harga. Nah, kalau semua orang, semua produsen berpikir seperti itu, ya kemudian ada koreksi secara natural. Kira-kira skenario-nya kayak gitu sih. Oke, jadi itu tidak hanya historical data, kemudian time series seperti yang dikenalkan oleh Pak Rahmi, tapi mempertimbangkan bahwa apa yang terjadi sebelumnya kerugian cepat dalam, ini mereka melakukan ke depan, selain sulit untuk langsung set up, melakukan produksi besar-besaran seketika, juga mereka berkepentingan untuk agak lebih lama menahan harga di level yang tinggi. Nah, Pak Rahmi, dengan situasi yang seperti itu, kan konsumen minyak juga punya power untuk biasanya menekan harga itu tidak hanya melalui mekanisme pasar. Apakah ini bisa dilakukan dalam situasi ke depan? Nah, tadi yang saya katakan, pada saatnya akan terjadi equilibrium price, harga kesimbangan tadi. siapa yang membentuk harga kesimbangan tadi, para pelaku tadi. Mas Mami, menyebutkan ada produsen, ada middermen. Dan middermennya perannya besar sekali. Untuk mengingat, besar ya. Trader itu sangat powerful. Iya, di Indonesia powerful. Sebelum dibubahin Pak Jokowi, gede banget. Iya, termasuk konsumen tadi. Dalam rangka mencapai kesimbangan tadi, artinya harga minyak dunia itu, itu tidak boleh terlalu tinggi dia. Over pricing. Atau terlalu rendah, kan pernah di dalam awal pandemi itu kan minus. Nah, tapi kemudian kan merangkak, naik, dan sampai lah harga kesimbangan tadi. Nah, siapa yang membentuk tadi, kalau secara terutih itu kan invisible hand, tapi itu kan mustahil invisible hand, yang tadi bisa melakukan tadi, tetapi kita melihat ada kepentingan baik produsen maupun konsumen untuk mencapai harga kesimbangan tadi. Tadi saya katakan misalnya negara-negara non-OPEC seperti Inggris, Amerika, Rusia, itu kan juga konsumen minyak dalam jumlah yang besar, kalau harganya terlalu tinggi, di satu sisi itu, itu dia. memuntungkan produsen minyak, tetapi industri-nya ini akan terpukul. negara itu tidak mau tadi, maka kemudian dia menciptakan harga kesimbangan, harga yang wajar, dan pada saatnya itu akan terbentuk. Nah, kalau saya merikirkan tadi, paling cepat awal tahun, mungkin Februari, Maret, itu baru akan tersampai harga kesimbangan. Di pasar dunia sendiri lebih besar mana sebetulnya perannya dalam pembentukan harga? OPEC atau kekuatan non-OPEC, terutama mungkin swasta-swasta raksasa dari Eropa Barat dan Amerika? Nah, itu kan kalau melihat atau indikatornya adalah produksi, sebenarnya kan produksi OPEC lebih besar, tapi kelemahan OPEC tadi, kebetulan banyak orang-orang negara-negara Arab, itu kan paling sulit untuk mencapai sesuatu kesepakatan. Yang sulit sekali untuk bisa sesepakat dana sementara yang bisa mempengaruhi tadi itu kan Inggris, Rusia, dan Amerika itu lebih bersepat independen, bisa lebih. Tidak harus bersama-sama tadi. Tetapi kalau produksi dasarnya negara OPEC tadi. Cuma dalam rangka mencapai equilibrium price tadi, ini mereka karena punya kepentingan bersama dan saling mendukung tadi. Tapi kalau terjadi pertentangan juga, misalnya pernah terjadi Arab Saudi dengan Rusia saling mengancam, ini juga membahayakan harga minyak dunia tadi. Tapi saya amati apakah itu pertentangan antara Rusia Saudi atau misalnya juga ancaman Amerika terhadap Iran misalnya itu tidak akan pernah berlangsung lama. Karena kalau semakin berlarut-larut ini akan menaikkan harga yang kemudian justru merugikan bagi mereka. Jadi itu hanya pura-pura saja. Selain itu ada milah lagi. selain OPEC lalu kemudian Seven Sisters ada juga perusahaan-perusahaan Cina kan Pak Sinopec PetroChina yang juga sekarang menjadi kekuatan terbesar produksi minyak di dunia. Peran mereka bagaimana? Sinopec PetroChina secara global produksi China itu presentasenya masih kecil. Artinya tidak vulnerable dibanding negara-negara OPEC kata dibanding Rusia misalnya atau juga Inggris. Tapi ada pemain lain saya tadi menjemahkan oleh Mas Imam itu adalah para spikulan. Jadi kita tahu bahwa minyak itu salah satu komoditas yang diperjualkan future itu jadi komoditas spikulasi juga. Nah ini justru karena juga bisa berpengaruh terhadap harga tergantung kepentingan mereka tadi. Tapi selain middleman itu para spikulan itu juga punya pengaruh yang cukup signifikan menurut saya itu Pak Saji. Oke baik. Nah Pak Iman jadi ada berapa kemungkinan alternatif yang terjadi terhadap harga minyak dalam beberapa waktu ke depan dan seperti apa seharusnya respon yang disiapkan oleh Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan harga minyak ini. saya pikir begini ya kalau kemungkinan besarnya kemungkinan besarnya ya tidak akan terlalu sustainable ya tidak akan terlalu sustainable ini dan biasanya memang pasca resesi itu harga-harga mengalami peningkatan karena resesinya itu berakhir dengan apa ya dengan tanpa diduga-duga timingnya jadi ada masalah gap antara ekspektasi yang tadinya kita pikir akan lama ya kan kemudian tiba-tiba ada lonjakan jadi ini semacam unanticipated apa apa shock on demand ya yang tidak terantisipasi kira-kira begitu ya nanti kalau sudah apa bergerak normal kembali tentunya semua apa semua pelaku akan melakukan apa penyesuaian yang diperlukan nah karena itu saya tidak apa tidak punya asumsi bahwa ini akan berlangsung relatif lama tidak sampai satu tahun tidak akan satu tahun mudah-mudahan seperti itu mudah-mudahan seperti itu unless ada dampak-dampak juga buat kita lumayan juga unless kan begini begini loh nanti itu apakah ceritanya ini ceritanya ke depan itu ekulibriumnya itu akan akan di atas 80 atau di bawah 80 ya kan di bawah 70 kan itu yang perlu kita skenario kan dan saya kira sampai tahap ini kita belum bisa memastikan apa ekulibrium yang akan bertahan lama ya dimana apa harga itu bergerak di level kira-kira di level ekulibrium itu akan bertahan lama seperti apa dan di level berapa nantinya tentunya sangat tergantung pada respon dari para pemain besar termasuk dari negara-negara OPEC kemudian dari para penambang di laut utara North Sea dan di Amerika Utara kira-kira skenario hanya tiga itu saja tiga belahan dunia OPEC kemudian North Sea dan Amerika Utara nah ini keseimbangan ini kan akan ditentukan oleh tiga pihak kedepannya tentunya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia biasanya kan memang kita menyediakan skenario itu skenario mulai yang terburuk dimana misalkan harga tembus lebih dari 100 dolar kita bisa mensimulasikan konsekuensinya terhadap kenaikan harga bahan bakar atau biaya bahan bakar kita simulasikan paling juga yang terjadi kan begini kita meng-cap subsidi dalam hati kemudian polumenya akan relatif terbatas karena Pertamina juga gak bisa kemudian menanggung biaya subsidi itu kan jadi kemudian yang akan dilakukan oleh Pertamina itu kalau rugi mereka tidak tidak menginginkan kerugian maka mereka harus melakukan pembatasan polumen penjualan BBM yang bersebsidi selanjutnya kan kalau yang tidak disubsidi dia dibiarkan clothing dan tentunya bebas bebas saja untuk menurunkan harga karena walaupun ada pemain di BP ada Shell di Indonesia mereka pasti mengikuti harga dunia kira-kira begitu jadi masalahnya nanti adalah suplai untuk yang bersubsidi dan Anda akan menyaksikan biasanya kan kelangkaan dimana-mana kira-kira begitulah ceritanya yaudah Pak-Pak setuju gak kira-kira dengan problem yang akan dihadapi Indonesia pertama saya sedangkan Mas Inmam bahwa dalam sangka tertentu akan terjadi kesimpangan minyak dunia nah kalau kita amati data data yang ada memang tidak bertanggung lama dikatakan Mas Inmam tadi paling tiga bulan tadi saya mengatakan bahwa negara-negara tadi berkepentingan untuk mencapai harga kesimpangan tadi atau pada saat harga minus itu juga hanya sebentar kemudian kembali lagi nah berapa harga equilibrium ini ini susah juga untuk kalau menurut projeksi saya SDR 60 dolar per barrel setel 60 dan ini sangat dinamis sangat dinamis sekali sekarang bisa 60 tiba-tiba naik sekarang 80 bahkan tidak menurut 100 nah menghadapi fluktuasi yang sangat dinamis tadi bagaimana Indonesia tadi saya tadi katakan bahwa sebagai negara net importer yang mengimpors minyak mentah untuk kilang dalam negeri kemudian mengimpor BBM dalam jumlah yang besar maka fluktuasi harga ini akan sangat mempengaruhi bagi Indonesia kalau harga seperti sekarang ini maka beban beban bagi Indonesia akan semakin berat tadi dan kemudian kalau itu BBM BBM itu harganya naik sementara Pertamina kan sebetulnya untuk non-subsidi Pertamak ke atas itu kan sudah tidak disubsidi dan harga sesuai dengan mekanisme pasar tetapi dalam proses penetapan harga tadi Pertamina juga tidak bisa apa serta-merta menaikkan atau menurunkan karena Pertamak belum menaik sesuai betul harus ada izin dari kementerian nah hanya barangkali Pertamina ya memang rugi tetapi sesungguhnya kalau Pertamina menjual harga di bawah harga keekonomian maka kemudian dia dapat kompensasi jadi bukan subsidi tapi kompensasi jadi bagi Pertamina ya bodo amat nanti dia akan dapat kompensasi juga itu diperuntukkan dalam laporan lukil apa nah sehingga beban ini ada pada pemerintah nah mestinya kalau menurut saya dalam kondisi semacam ini lepas saja pertama ke atas sesuai dengan harga pasar supaya negara tidak perlu mengeluarkan dana kompensasi tadi sejak sekarang aja tapi silahkan Pertamina untuk menetapkan harga sesuai dengan harga pasar tadi itu pertama selama segera ya Pertamina atau negara yang yang dirubikan nah tapi perlu diingat juga Pertamina ini kan juga pada saat harga rendah sekali pada saat harga rendah sekali itu kan tidak menurunkan harga 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 sekali tidak menurunkan tadi dan dia merauk harga keuntungan yang cukup besar juga bahkan sampai mau sewa untuk penyimpanan tadi mau diborong karena murah nah juanya dia tidak diturunkan ya itu saya kira juga kalau diperhitungkan sesungguhnya keuntungan yang tadi ini bisa dikompensasikan dengan kerugian sekarang yang kemudian dibebankan pada negara ini ini yang yang perlu disampaikan baik baik terima kasih dan teman-teman sekali lagi kamu mengingatkan kita sedang membahas tentang menurunkan harga dan prospek minyak dunia terutama setelah kita mencatatkan di oktober 2021 ini harga minyak mentah dunia mencatatkan sebagai yang termahal setiap 3 tahun terakhir sudah di atas 80 dolar per barrel baik itu yang brand atau WTI dan kita pasti bersama dengan 2 orang dari sumber Dr. Iman Sudema dari UPM IPB dan Dr. Fahmil Rabi dari Sekolah Vokasi UGM dan tetap jangan lupa untuk selalu subscribe like komentar dan membagikan seluruh tayangan yang kami sedikan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Iman tadi sudah disebutkan naikan tidak akan berlangsung sama dan kemudian akan mencapai putih keseimbangan nah ini keseimbangan yang tadi kan baru kira-kira 80-an 70-an segimana mestinya di asumsi APBN 2021 masih 45 kita matok beginilah asumsi APBN tentunya kita tahu yang namanya asumsi tidak asumsi itu bukan forecast asumsi ya tentunya sudah give one dan akhirnya kemudian jumpalitan itu adalah dalam menyesuaikan APBN dan harga energi itu merembet kemana-mana harga energi itu merembet kemana-mana ke berbagai sektor maksudnya berbagai sektor jadi kita tidak hanya bicara inflasi tetapi juga apakah perusahaan-perusahaan itu kemudian apa bukan tercederai kemudian mengalami pengurangan keuntungan setidaknya akibat biaya energi yang relatif lebih tinggi dari yang mereka duga karena kan perusahaan itu juga punya forecast punya asumsi berapa yang akan terjadi kemudian membuat rencana bisnis dan rencana bisnis itu kan ternyata asumsi misalkan untuk harga minyak tidak terpenuhi karena itu kemudian yang akan terjadi adalah perusahaan-perusahaan juga akan menyesuaikan dengan perubahan harga energi ini dan yang paling mungkin bagi mereka itu adalah mempastru mempastru ya menyalurkan kerugian ini ke konsumen mereka ya kalau misalkan itu biaya energi itu kira-kira taruhlah 15-20% dari biaya produksi ya itu kita tinggal hitung saja berapa kenaikan harga yang akan dibebankan kepada konsumen tetapi tentunya lain sektor lain 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 juga ini apa pastru nya kalau pertanian kan almost ya gak akan terlalu terpengaruh ya dengan ini tetapi kalau manufaktur yang berat penggunaan energinya seperti misalkan pabrik baja dan lain-lain ya kan ini akan relatif terpengaruh kalau jasa ya tidak terlalu lah ya jasa perhotelan jasa ya semua lagi tiaraplah ya sekarang oke jangan kan berpikir untuk naikin harga ya kan untuk apa istilahnya mengharapkan demand sedikit demi sedikit aja kan kepayahan ya gitu jadi dalam kasus ini ya kita pastru nya tidak akan seperti di waktu normal kira-kira begitu betul pastru tidak akan di waktu normal Pak Faham ini jadi kira-kira sampai ke level berapa kalau gitu pemerintah kita ya bisa luasalah memiliki ruang untuk mengatasi kenaikan harga BBM ini sebagai selaku kita sebagai net importer yang cukup besar itu tadi nah sebelumnya tadi misalnya asumsi APBN nah asumsi APBN itu kan juga salah satu dasarnya adalah ICP ICP akan dinaikkan juga nah mestinya agar beban APBN tidak terlalu berat maka secara reguler itu ya APBN asumsi APBN tadi harus didasarkan pada ICP tadi kalau tidak ada suatu penyesuaian maka beban APBN itu akan berat harga itu sudah 70-an di Agustus iya 67 sekarang mungkin 70 atau 70 mungkin akan naik ICP tadi maksud saya ICP tadi itu lebih realistis daripada asumsi APBN agar APBN tidak terbebani dengan kenaikan harga minyak dunia tadi maka secara reguler sesungguhnya asumsi tadi bisa didubah berdasarkan ICP tadi itu santu yang kedua bagaimana mengantisipasi tadi saya kira tren gejolak ini kan sudah terjadi bertahun-tahun artinya antisipasi tadi itu saya kira bisa dengan mudah bisa dilakukan tadi apakah penyesuaian-penyesuaian itu atau juga ada kompensasi tadi kalau di Pertamina misalnya keuntungan pada saat harga minyak murah itu mestinya nantinya untuk mengkompensasi seperti sekarang ini itu antisipasi tadi jadi ada semacam dana yang tidak digunakan untuk mengantisipasi tadi itu kadangkali bisa mengurangi beban apakah BPN atau juga bebannya Pertamina nah kemudian yang ketiga tadi Mas Ima mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi berbagai sektor si minyak ini akan mempengaruhi berbagai sektor industri-industri tadi kemudian juga multiplier effect-nya terhadap biaya transportasi biaya produksinya dan beberapa tadi sudah mengatakan itu akan memicu inflasi itu sudah pasti dan kemudian yang kedua dengan inflasi yang tinggi tadi maka daya beli masyarakat juga akan menurun jadi secara tidak langsung kenakan harga minyak dunia ini akan menurunkan juga daya beli tadi nah apalagi Indonesia kan belum selesai betul dengan pandemi itu dan pandemi tadi itu juga menurunkan daya beli kemudian pemerintah memberikan beberapa kompensasi dana pansos dan sebagainya tapi itu kan belum mampu mendongkrak daya beli tadi apalagi pada saat kebijakan PPKM itu kan juga merusak meruntuhkan bagi UMKM kalau jalan krisis 2008 itu penyelamatnya safety badge itu UMKM sampai yang sekarang ini itu meruntuhkan UMKM jadi gak ada penyelamatnya sekarang recovery-nya agak susah gitu ya recovery-nya agak susah kecuali pemerintah konsisten mendorong UMKM untuk kembali survival tadi atau bahkan growth jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi Indonesia selamatkan dulu lah UMKM dan karena saya apa kerakyatan gitu ya tapi krisis yang dijaulukan gitu ya tapi energi tadi saya saya kira saya susah katakan Mas Imam tadi bahwa kenaikan ini juga akan memukul industri yang komponen biaya produksinya itu besar dari harga minyak ini akan terkena imbasnya tadi nah asal ini tidak terlalu lama itu barangka industri masih bisa bertahan Mas Baik nah karena tadi seperti Pak Fahmi juga kemudian mengkonfirmasi bahwa ini akan mengaruhi pemulihan nah jadi akan seberapa lama pemulihan ekonomi dunia terjadi setelah pandemi ini di tengah adanya ketidakpastian atau dan kenaikan harga minyak Pak Iman dan kalau dilihat secara dampak ke wilayah mana di dunia ini tekanan dari harga minyak akan lebih terpengaruh dalam upaya pemulihan ekonominya jadi seperti saya bilang tadi ya bahwa kenaikan harga ini kan sebetulnya merupakan fenomena apa yang disebut dengan surfing the tide ya kan berselancar di atas gelombang ya sekarang gelombangnya sedang naik nih ya kan mereka melakukan apa berselancar kira-kira skenario nya seperti itu dan apa tentunya ini bukan apa bukan peristiwa yang apa ya belum pernah terjadi ya ya dulu waktu setelah selesai krisis apa yang subprime mortgage krisis ya kan kemudian kan apa terjadi juga kenaikan harga energi setelah sebelumnya harga itu drop ya kan nah saya kira apa dunia usaha sudah sudah bisa belajar ya sudah bisa belajar tentang hal-hal seperti ini ya kan jadi di dalam memori mereka pasti sudah sudah ada ya kan tetapi yang saya khawatirkan kan seperti halnya apa yang pernah dialami oleh negara-negara pada umumnya ya kan memori negara itu kan tidak tidak bisa kemudian kita apa apa bukan ganti apa bangunkan kembali ya karena komplikasi dalam politik anggaran paham ya komplikasi dalam politik anggaran dan itu bukan hanya fenomena di Indonesia saja ya kan gitu Anda tahu bahwa saat ini semua negara apa jorjoran dalam apa defisitnya ya kan Indonesia walaupun besar ya 5% gitu ya kita anggap nih udah besar banget kan 5-6% ya ada ada yang jauh lebih parah ya kan nah karena itu ya karena itu untuk negara-negara yang bukan produsen minyak ini kan defisit mereka akan semakin membengkak ya kan defisit mereka akan semakin membengkak regardless apakah mereka menanggung subsidi atas biaya apa biaya energi atau tidak ya kan tetapi biasanya apa dalam situasi dimana harga komoditas itu meningkat apa situasi bagi keuangan pemerintah apa dimanapun ya kecuali negara-negara produsen apa energi gitu loh ya nah ini dimanapun pasti memburuk saya khawatir justru dampaknya itu ya akan lebih parah kepada pemerintah bukan kepada pelaku dunia usaha itu pemerintah seluruh dunia maksudnya ya ya apa selama mereka bukan produsen energi bukan produsen energi karena negara-negara Indonesia gimana kan produsen energi tapi impornya juga masyarakat produsen dalam arti gini loh net produser kita kan net importer net importer minyak ya kan ya kita agak diuntungkan dengan windfall dari apa reproduksi penerimaan penerimaan batubara ya kan kan batubara juga kita pajakin dan lain-lain ya kan gitu loh tetapi apa untuk minyak ini kan pengaruhnya negatif terhadap penerimaan negara kira-kira begitu nah ini balancing efeknya kan sangat tergantung pada ekonomi apa di negara tersebut ya gitu dan saya pikir negara-negara kalau dulu kan seperti apa kita tahu ya yang mengalami krisis fiskal ya Turki Yunani apa Yunani apa Greece Portugal Spanyol negara-negara seperti itulah ya kan dimana fiskalnya itu sangat susah untuk disesuaikan ya kan maka kemudian yang terjadi pasca ya pasca kenaikan harga-harga komoditi itu adalah krisis fiskal kira-kira begitu Fahmi mengusulkan supaya BBM di atas Pertamax itu dinaikkan aja segera harga sekarang ini memang harus begitu jadi jadi ginilah kalau Pertamina itu pengen kita istilahnya pupuk menjadi perusahaan yang sustainable ya kan jadi strateginya hanya satu dua lah satu lah kalau naik cepat naikin kalau turun lambatin aja lo kan negara yang mengatur ya negara yang mengatur kemarin gak menurunkan itu Pertamina di awal-awal COVID-19 ya seperti itulah mestinya ya kan maka kan ada compensating effect karena kita harga minyak dunia itu bukan kita yang bisa menentukan kira-kira seperti itulah ini mekanismenya saya udah gak tahu kehabisan kata-kata untuk selalu mengkampanyekan ini di mana-mana kira-kira begitu ya tapi dikalkan bahwa negara ya Indonesia selakanya termasuk yang importir net importir itu akan mengalami masalah lebih besar dalam situasi seperti sekarang dalam kemulihannya itu kalau dijelaskan lagi akan seperti apa itu dampak yang dialami Indonesia ini beban yang sebesar bagaimana lalu kemudian bagaimana juga meskipun tadi industri-nya dikatakan menerima tekanan lebih kecil dibanding pemerintahnya tapi apakah industri Indonesia juga bisa lebih cepat jadi gini loh kita kan juga harus membandingkan dengan harga sebelum sebelum-sebelumnya ya kan dibandingkan dua ribu taruh dua ribu sebelas dua belas atau dua ribu enam belas ya kan ini kan ya fairly ya bukan hal yang berat loh paham ya segini bukan ya baru baru 80 tapi 80 lagi gak ada uang sama sekali itu problemnya loh iya artinya kan begini loh buat industri itu kan apa tidak ya maksudnya biaya energi itu tidak harus kemudian mereka membuat mereka itu harus putus asa kan kira-kira begitu dan mereka sudah pengalaman jadi gak usah terlalu khawatir lah perusahaan-perusahaan besar itu untuk mereka bisa bertahan karena this is not a very abnormal situation ya harga seperti ini bukan bukan sesuatu yang tidak pernah kita alami kira-kira begitu lah ya gitu harga sudah jauh bisa pernah dua kali hampir dua kali lipat sebelumnya dan itu di saat masa lalu itu bisa diatasi ya sekarang bahwa itu ada dampaknya benar ya kan tapi tidak akan kemudian menyebabkan another crisis atau apa ya gak usah berlebihan lah dalam menyikapinya kira-kira begitu ya kan if we can pass through the price just pass through it ya kan terus what the hell kemudian tidak terjadi apa-apa juga kira-kira begitu jadi kalau untuk industri harusnya mereka paham apa yang bisa mereka lakukan gitu lah jangan cenging situasi begini baik lalu nah itu lagi kira-kira kalau demikian mungkin Pak Fahmi bisa bantu akan seberapa cepat industri di Indonesia boleh menghadapi situasi yang kemudian diwarnai dengan kenaikan harga energi ya tadi saya sepakat lagi dengan Mas Imam bahwa industri itu apa fleksibilitasnya tinggi tinggi artinya dia sudah membuat suatu prediksi proyeksi terhadap kondisi-kondisi kenaikan harga minyak tadi kalau kenaikan harga minyak ini tidak berlangsung lama taruhlah tiga bulan dan maka bagi industri itu bukan suatu permasalahan yang yang memberatkan mereka punya adjustment penyesuaian tadi sehingga dia bisa tetap bertahan dan tidak ada krisis krisis terhadap industri tadi yang disebabkan menaikan harga bahkan kita pernah sampai di atas 100 kan juga pernah terjadi juga tapi itu tidak berlangsung lama nah maka tadi justru yang beban ini yang menanggung beban berat kenaikan harga ya negara jadi tadi saya katakan misalnya ini ya sebagai net importer maka kemudian impor minyak mentah dan BBM itu kan meningkat dan baik volume maupun dengan harga itu ya sudah kembali ke 2 miliar dolar per bulan betul sekali nah ini kan juga memperparah defisien raja perdagangan kemudian dampaknya nanti terhadap rupiah dan seterusnya tadi nah kemudian pada sektor BBM sendiri pada sektor mikro tadi nah mestinya kalau pertamina itu diberikan kebebasan untuk menetapkan harga sama kata sesuai dengan mekanisme pasar maka negara tidak perlu menanggung kompensasi karena sekarang ini dengan keputusan harga ada pada pemerintah konsekuensinya pemerintah harus berikan kompensasi pada saat pertamina menjual harga BBM di bawah harga pasar atau di bawah harga keekonomian nanti diganti nah bagi pertamina itu gak masalah sesungguhnya nah kalau subsidi beban subsidi ini juga akan meningkat kalau harganya meningkat tetapi sesungguhnya sesungguhnya meskipun prakteknya juga berbeda Jokowi itu presiden yang berani memangkas subsidi dalam jumlah yang cukup besar Jokowi waktu itu mengamanyakan dia akan mengubah subsidi untuk konsumsi menjadi produksi misalnya biaya pembangunan jalan tol itu sudah terjadi dan sejak tahun 2000 saya lupa 2000 berapa sebetulnya subsidi itu tinggal untuk solar dan minyak tanah premium itu sudah tidak disubsidi sempat seperti itu ya tetapi kemudian prakteknya kalau harga minyak dunia naik premium tidak dinaikkan beban subsidi tadi dipindahkan ke pertamina sesungguhnya nah itu kan sebetulnya sama saja pemindahan subsidi tadi negara berkurang tetapi dialihkan ke pertamina tetapi kompensasi tadi ini juga subsidi terselubung sesungguhnya dan itu jadi jadi beban juga maka lepas saja pertamaka itu dengan harga pasar serahkan pada pertamina sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi tidak perlu meluarkan kompensasi dananya bisa untuk dana pembangunan yang yang lainnya mengatasi kemiskinan melanjutkan jalan tol dari Aceh Papua misalnya Jokowi lebih hebat itu daripada Dendles yang hanya membangun jalan tol dari Aceh Papua itu kan lebih hebat dari tol jaman bahula itu tol berarti itu itu kan membangun itu kan anjar panarukan itu kan terbiasa tetapi kalah dengan Jokowi ya ya kalah baik lalu kalau kemudian 2022 rata-ratanya akan seperti apa dan pemerintah kita harus menyiapkan seberapa banyak gitu dan ya kita harus membiasakan pengurangan pengurangan defisit kan karena 2023 udah harus normal lagi sampai sekarang aturannya masih begitu belum ada yang baru beginilah apa yang jelaskan kita semua tahu bahwa semakin harga minyak apa naik gitu ya posisi APBN itu akan tambah buruk kira-kira rule nya begitulah kita artinya kalau kita ingin kemudian memperbaiki posisi APBN kan harus melakukan berbagai macam penghematan dan penghematan itu adalah sesuatu yang buruk dalam situasi resesi paham ya jadi 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 serba salah kan enggak enggak serba salah juga ya kan enggak serba salah juga ya kan karena apa karena ya berarti solusinya hanya satu nambah utang ya jadi kalau ada orang yang teriak-teriak apa utang sudah terlampau gede atau apa ya sudah di ini aja di apa di ya enggak usah terlalu digubris maksudnya ya kan karena secara ekonomi memang kita masih perlu tingkat defisit yang apa lebih reasonable ya kan lebih reasonable artinya kita tidak tidak boleh terburu-buru untuk mengurangi defisit ya karena konsekuensinya kan buat perekonomian ini akan apa buruk ya kan gitu selama pemerintah masih bisa berhutang ya kan ya boleh lah masih boleh lah lewat 3% ya kan di ini di dinego aja lagi dengan DPR kira-kira langkahnya seperti itu ya kan karena ini ini apa langkah yang lebih masuk akal seperti itu ya kan bukan masalah wah apa itu awas utang dari Cina lah apa gitu bukan masalah itu loh ya tapi situasi memang mengharuskan negara ini jauh lebih berperan dalam situasi sekarang ini kira-kira rulenya begitu secara teori loh ya kan dan Indonesia masih dalam kategori apa tingkat utang yang relatif di awan lah gitu sampai 2030 mah ya jadi saat ini kan 2021 diperkirakan 5,8 persen defisitnya 2022 di APBN di asumsikannya di patoknya itu 4,85 2023 gak mungkin logit ketiga gitu ya jangan gak usah lah ya kan 4,4,5 ya oke lah perpu lagi kalau gitu ya perpu lagi gak apa-apa tapi yang jelas ini akan menyadarkan kita bahwa yang persoalan tidak sesederhana itu ya tadi minyak tetap akan ada kalau bisa aja dikatakan sampai pertengahan 2022 masih cukup tinggi artinya beban kita semakin besar APBN semakin tertekan Pak 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 ini akan meningkatkan apa kegiatan perekonomian dan itu punya dampak jadi kalau utang untuk membiayai itu saya kira tidak masalah, saya kira kalau kita lihat di negara-negara maju yang pertama kali dibangun adalah pembangunannya jalan tadi yang menghubungkan berbagai tadi stasiunnya bagus, bandaranya bagus, nah itu yang sekarang melakukan oleh Jokowi nah karena kita keterbatasan sumber dana tadi maka ya alternatifnya utang, selama itu masih dalam batas toleransi divisinya 5-6% itu saya kira tidak masalah dan selama masih ada yang yang percaya mengutangi misalnya dengan mengeluarkan sulat-sulat beragam masih masalahnya kan yang mengatakan itu maksimal 3% nah kemarin kan juga bisa dirubah kemarin dikompromikan karena pandemi kemarin kan bisa dirubah juga jadi saya kira kalau divisinya 6% coba bandingkan deh dengan negara-negara Jepang Amerika negara maju lain divisinya jauh lebih besar dan mereka ketawa tenang-tenang saja gitu nah kita kadang-kadang terlalu penakut tadi itu ya kalau ini untuk kepentingan bangsa dan negara kenapa harus takut tadi dan itu bisa diperkenalkan penasal tidak kemudian dikorupsi tadi kalau ada dikorupsi harus hukum hati itu itu mas Erri kita gak perlu frahmatis lah kalau memang itu untuk dana pembangunan tadi baik oke jadi artinya ketika kejolak minyak seperti sekarang ini ya memang itu akan membuat tekanan yang cukup lumayan terhadap APBN dan setiap kali harga minyak dunia naik maka APBN akan semakin tertekan itu karena status kita yang sekarang sudah menjadi net imported dan impor minyak kita tiang hari tiang besar konsumsi minyak nah maka tadi solusinya solusinya serahkan manda PLN bebaskan manda PLN untuk menetapkan harga pertama ke atas sesuai oh Pertamina Pertamina iya Pertamina ya agar apa-apal beban kompensasi dari APBN itu tidak terlalu besar bahkan 0 tidak perlu jadi tidak ada subsidi lagi subsidi hanya tinggal minyak tanah solusinya sekarang Pertamina bisa produksi dengan B30 bahkan bisa ekspor maka tidak perlu lagi oh B30 sudah susah sawitnya sekarang laku CPO-nya iya jadi apa maksud saya beban-beban yang itu bisa diserahkan pada PMN silahkan pada PMN biar PMN berpikir mencari solusi yang jangan semua kemudian dibebankan para negara memberatkan APBN nah ini ini yang barangkali mulai harus dirubah sebagai solusi mengurangi beban tadi Mas Hardy ingatkan itu betul jadi memang kalau Pak Iman benar-benar pastro dan Pertamina yang atasi sudah terlalu besar sudah cukup besar Pertamina untuk menghadapi masalah yang sebesar ini juga karena Pertamina memang sudah cukup besar supaya direksinya kerja keras bayarnya dia mahal sekali kalau seperti sekarang ini sama nongkang-nongkang saya sudah dapat keuntungan nah ini tidak benar tapi beban-beban tadi silahkan pada Pertamina soal Pertamina berpikir betul baik jadi ya itu tadi diingatkan sampai 2022 mungkin situasi akan seperti ini tapi kita harusnya bisa menyadari bahwa ada BUMN yang sebenarnya bisa ditugaskan untuk mengatasi persoalan harga minyak yang semakin meningkat ini supaya tidak terlalu membebani APBN dan harga minyak yang naik ini juga akan segera mencapai keseimbangan di harga yang lebih rasional tidak akan terlalu lama tidak sampai setahun berawatan Pak Iman kalau Pak Fahmi mungkin 3 bulan juga mungkin sudah ketemu keseimbangannya mudah-mudahan seperti itu jadi semakin lebih jelas pemulihan ekonomi kita bisa semakin lebih cepat terima kasih Pak Iman atas bincang-bincangnya terima kasih Pak Fahmi di New Jakarta atas bincang-bincangnya dan members demikian perbincangan kita kali ini membahas mengenai prospek harga minyak dunia saksikan terus PEM Station jangan lupa sekali lagi subscribe like komen dan sebarkan share seluruh tayangan yang kami sajikan saya Hardy Herman pamit sampai jumpa